Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, di sini pada kesempatan kami ini, saya ingin memberikan kalian semua tutorial bagaimana cara menginstall salah satu apps dari Udi, dan juga bagaimana cara mengaktifkan developer mode. Nah, di sini ada developer mode yang kami gunakan, yaitu developer mode dengan test assets. Oke, mungkin yang paling pertama terlebih dahulu adalah buka Udi, kan? Di sini Udi saya sudah dalam keadaan terlogin ya, terlogin pastikan kalian login sesuai dengan credentials kalian, mulai dari email dan juga password yang sudah kalian buat di awal. Oke, mungkin setelah itu, kalian bisa pencet ke kotak-kotak sebelah kucuk kiri atas ini, dan masuk ke halaman settings. Nah, ketika sudah di halaman settings, kalian akan muncul, ya, sebelah kiri itu adalah tab-tab yang ada di halaman settings, ya, seperti ada general settings, sales, purchase, dan invoicing. Dan mungkin tab yang sebelah kiri ini juga akan berbeda-beda sesuai dengan apa aplikasi yang akan, yang sudah terinstall di Udi kalian. Oke, mungkin di sini langsung aja kita masuk ke general settings, ya, kita langsung scroll ke paling bawah, ke halaman, ke bagian developer tools, ya. Di mana developer tools di sini langsung dipilihkan, terdapat tiga pilihan, ya, yaitu ada activate developer mode, ada developer mode with assets, dan developer mode with test assets. Oke, nah, setelah kalian berhasil menekan developer mode, kalian bisa dilihat di pojok kanan atas, di bawah music kalian, ya, muncul di sini logo database dengan nama database-nya. Nah, nama database-nya di sini adalah konfigurasi strip di ARP, nah, kalian juga sebenarnya bisa saja menggunakan, mengubah juga developer mode kalian dengan hanya menghapus kedua ini, asset test. Kalian tinggal langsung aja, hapus, kita disini aktifkan cut, nah, otomatis akan hilang sendiri dari developer mode dengan test assets. Nah, kita bisa lihat kalian ingin lebih cepat, ya, langsung aja di sini pas ke, assets, %2c, test. Nah, di sini kalian akan langsung menjadi user dengan developer mode with test assets. Oke, mungkin setelah itu, mari kita lanjut saja ke instalasi salah satu aplikasi, ya, activate ke salah satu aplikasi, yang ada di Udo ini. Nah, mungkin untuk saat ini, saya akan menginstalasi CRM, ya, yaitu Customer Relations Management. Nah, di sini langsung aja, pencet, nah, apabila kalian berada di developer mode, maka kelebihan kalian di sini adalah bisa melihat beberapa state, komponen-komponen, seperti misalnya di sini button, oh, no string, di sini ada objeknya juga itu termasuk apa, terus invisible-nya termasuk apa, udah invisible ketika misalnya udah di-install, gitu, 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 gitu. Oke, nah, setelah melakukan activate, kita langsung kecet aja, langsung ke minggu beberapa saat. Oke, balik lagi, mungkin setelah menunggu beberapa saat, login untuk mengaktifasi aplikasi, apa, CRM, ya, pada Udo kalian, maka di sini akan menghilangkan tombol untuk activate Udo kalian. Dan di sini juga, apabila kalian sudah berhasil menginstal, ya, di pojok kanan, pojok kiri atas, sorry, pojok kiri atas, Nah, di sini kalian akan muncul aplikasi yang sudah kalian install, yaitu di sini ada CRM. Nah, ketika kalian melakukan klik pada CRM, maka di sini ada beberapa dummy data atau demo data yang ada pada aplikasi ini. Dan mungkin sekian setelah melakukan instalasi pada aplikasi Udo. Kurang lebihnya mau mau, terima kasih.